Intro Polres Metro Jakarta Utara menyelesaikan 782 perkara sepanjang tahun 2019 Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Budi Herdi menjelaskan selama tahun 2019 perkara turun sekitar 7% jika dibandingkan tahun 2018 Polres Metro Jakarta Utara dalam hal penangani perkara di tahun 2019 mengalami penurunan Kalau kita lihat di tahun 2018 itu ada 1.144 kasus yang ditangani sedangkan di tahun 2019 ada 1.058 kasus Komis Besar Pol Budi mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk menekan angka kriminalitas dan mendorong peningkatan penyelesaian perkara Satreskrim Polres Jakarta Utara selama November dan Desember 2019 mendapatkan penghargaan dari Direkturat Reskrimum atas pengungkapan tertinggi untuk Satreskrim di jajaran Zona 1 atau Zona A Polres Wilayah DKI Jakarta Baru-baru ini sudah 2 bulan berturut-turut Polres Metro Jakarta Utara khususnya Satreskrim mendapatkan bendera emas dari Direkturat Kriminal Umum karena melakukan pengungkapan tertinggi untuk Satreskrim khususnya di jajaran Zona 1 atau Zona A Zona A itu yaitu yang ada di DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara 5 itu yang dinilai oleh Direkturat Reskrimum dan kita 2 bulan berturut-turut November dan Desember ini mendapat penilaian terbaik untuk penyelesaian tentunya ini menjadikan motivasi kita ke depan di 2020 ternyata pola yang kita lakukan di bulan November dan bulan Desember itu cukup efektif untuk meningkatkan perkara dan menekan kasus termasuk juga dengan kita melakukan pencegahan melalui integer mudah-mudahan akan kita optimalkan Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!